Polda Maluku bikin operasi mantap Raja Siwa 5 2018 par mengamankan Pilkada Maluku di Tanah Pusaka, bumi raja-raja yang katong sama-sama cinta. Dangke banyak karena sujaga situasi Maluku, aman, damai dan kondusif, sampai suhabis tahapan kampanye Pilkada Maluku di tanggal 23 Juni 2018 ini. Tarus, nanti tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2018 ini, katong masuk tahapan masa tenang Pilkada Maluku 2018. Nanti ada banyak potensi kacau yang mesti katong sikapi bersama, supaya Sing jadi kecurangan, karena bisa terjadi konflik di antara katong, seperti jaga bakumpul di malam hari, partunggu pembagian bingkisan deng uang, parmenangkan pasangan calon tertentu. Ini salah karena termasuk money politik. Kampanye tak tutup pasangan calon tertentu. Masih ada di antara katong yang minong sopi, baku kasih jatuh deng carita orang pung terbaik, bikin taku orang pake preman, pele kegiatan pasangan calon atau tim sukses. Ingatang, yang ikor rame nanti bisa bikin susah keluarga deng basudara lain. Mari sama-sama katong baku keku, parjaga situasi kantip mas di Maluku, yang sama-sama katong cinta ini, supaya akan tetap terjaga sampai habis tahapan pilkada Maluku ini, deng sagalabai. Ingatang, tanggal 27 Juni 2018, katong musti rame-rame picoblos di TPS, karena katong pung suara, menuntukan masa depan Maluku yang katong cintai ini. Kalau ada orang bikin, atau melanggar tindak pidana pemilu, jang baribot, capak pilapor di bawah selu, atau panuah selu, kalau seng mahkamah konstitusi, nanti dong yang tindak lanjuti. Mari sama-sama katong wujudkan pilkada Maluku 2018, yang aman, damai, demokratis, dan bermartabat. Karena ale, beta, katong samuabasodara, jang tagal beda pilihan katong putus pelagandong.